Halo semuanya, selamat datang di Final Fantasy Bravex Fierce Hari ini, melalui video ini, saya ingin berbagi strategi saya untuk mengalahkan Dark Odin Tapi, saya minta maaf kalau saya tidak bisa mendapatkan skor yang sempurna di tahap ini Ya, mari kita lihat Dark Odin's Detail Dia menggunakan Earth Wind dan Non Elemental Atk Dan dia adalah tipe manusia Oke, jadi ini adalah squad saya, saya membawa Sacred Shield Sarlot Dengan tinggi resistenya untuk Wind dan Earth Oke Units terakhir hanya dibuat dengan sekurang-kurangnya 30% Earth Resistance Oh, Loren 130% Dan saya menggunakan 10.000 Needle, tapi kalian tidak perlu ini, hanya menghilangkan Oke, selanjutnya, saya membawa Tifa di Brave Shift Mode dengan 30% Earth Heartless Assassin bisa membawa damage terhadap tipe manusia Oke, ini adalah TMR dari Shadow Assassin Saya membawa Tifa dengan human killer 300% LB damage boss 280% Selanjutnya, saya membawa Master Mind Sound dengan 60% Earth Resistance Saya membawa Tifa dengan full evasion auto provoke tanker Ya, saya menggunakan genji shield Saya tidak tahu jika saya bisa menghentikan dari atk itu atau tidak Dan saya membawa Ibarra, di Brave Shift Mode Saya membawa Ibarra, di Brave Shift Mode Saya membawa Tifa dengan 30% Earth Oke Oke magic human killer 275% plus LB damage boss 100% annekst Grimlord Sakura Grimlord Sakura Ibarra in passive mode Oke Oke No vision card, saya tidak punya magic vision card selain dari Ibarra tapi saya membentuk Grimlord Sakura Magic Human Killer 225% jadi mari kita coba saya harap saya bisa mencapai 1 Billion tapi terlihat sangat susah untuk saya oke Tifa kembali ke Braveshift koncentrasi Awaken Fighting Spirit ya, koncentrasi 2x Grimlord Sakura cast Grimdark Scar untuk boss physical dan magic damage against human kembali ke 150% kemudian Grim Aetherial Haunting untuk imbue dark element kemudian saya cast Grim Spectral Webbing kemudian saya harus membuat 1 physical attack dari Dark Odin dan Ibarra menjadi abrasive dan cast weakening appeal Loren cast Bar Stonga kalian bisa mendapatkan Green Magic ini dengan setel Golem oke jangan lupa aktifkan Bar Stonga dari Golem kemudian Scarlet Scarlet cast Light of Grand Salt dan Knight of Night oke Mastermind Sun cast Elemental Mirror Tifa Critical Mirror on Grim Lord Sakura dan pastikan dengan Projected Mirror oke kita lihat ya bagus oke tidak damage hmm dan sekarang Loren cast Blood of Singularity untuk menghormati Dark Odin yup Defy & Ibarra prepare Limit World Grim Lord Sakura cast triple Grim Soul Blade Charlotte cast Knight Luminous Blade Chaining with Obscure Solitude oke so here we go come on 1 billion let's see oh my only 800 million but I think I I break my past record let's see I love it's so difficult to to get at least 1 billion damage but I hope you guys can can get better score than mine I thank you so much for watching this video good luck guys good luck guys thank you thanks for thanks for selamat menikmati